Hai, perkenalkan aku ini, hari ini kita mau belajar krim lagi, setelah kemarin di video yang pertama kita belajar krim tapi dengan 3 bahan aja, sekarang kita mau bikin krim dengan bahan yang lebih kompleks nah nanti salah satunya ada yang namanya kelating agent, nanti barangkali teman-teman juga akan bertanya-tanya apa sih kelating agent itu, jadi nanti akan kita bahas juga tentang kelating agent, fungsinya apa, kenapa harus ada di kosmetik, begitu ya sebenarnya nggak harus sih, tapi tergantung juga dengan bahan yang akan kita gunakan, kemudian komposisinya, terus habis itu juga penggunaannya, ini mau diaplikasikan di krim kah, atau di kesediaan yang clear, yang bening, yang kayak toner misalnya seperti itu, atau mislar water, kayak gitu ya itu nanti ada pilihan-pilihannya hari ini tetap seperti kemarin, pakenya bahan-bahan yang sederhana, dan ini masih juga sama kayak kemarin kita pakai montano, pakai jojoba oil, tapi hari ini aquadesnya diganti dengan hidrosol temulawak hidrosol temulawak ini kalau temulawak kan banyak ini ya, banyak macam banyak manfaatnya banyak manfaatnya buat kulit, jadi yang kemarin itu, walaupun cuma 3 bahan mungkin nanti kalau yang belum nyimak bisa kembali ke video ke satu ya, disimak dulu itu kita cuma pakai 3 bahan itu aquades, emulsifier, dan jojoba oil, itu krimnya dipakai untuk melembabkan kulit aja udah oke, udah bagus nah ini kita akan lebih advance lagi untuk kita tingkatkan lagi untuk komposisinya dan kita juga manfaatkan bahan-bahan lokal seperti temulawak tapi ini kita udah beli, udah jadi ya nanti bisa teman-teman cari di marketplace juga, jadi mudah banget gak usah pusing-pusing dapatnya dari mana, kayak gitu ya ini semuanya bahan bisa dipakai, dibeli sama teman-teman dari marketplace, mudah banget tinggal klik-klik-klik, habis itu barangnya diantar langsung praktek ya, untuk fase airnya, fase air nanti kita tambah dengan glycerin, nah dia fungsinya untuk melembabkan kulit, jadi dia ini humectan gitu, dia fungsinya untuk mengikat molekul-molekul air yang di udara begitu, dan dia akan stay di kulit lebih lama begitu, dan untuk kelating agentnya yang tadi saya bicarakan ini ada, saya pakai disodium EDTA disodium EDTA ini bahan kelating agent yang paling mudah ditemui sama teman-teman dari marketplace, tapi gak cuman ini ya jadi gak cuman disodium EDTA aja yang bisa teman-teman pakai bisa juga teman-teman pakai tetrasodium EDTA kemudian juga ada citric acid itu juga dia punya efek untuk kelating agent selain itu juga ada glukonolakton dan banyak sekali yang lainnya yang dia punya fungsi ganda gitu ya tidak hanya kelating agent, tapi juga ada skin conditioning atau tidak hanya kelating agent, tapi dia juga sebagai polyhydroxy acid kayak gitu, jadi macam-macam sekali, nanti teman-teman bisa pilih kalau teman-teman bingung teman-teman bisa masuk ke website-nya Cosmetic Ingredient Database yang nanti kita bisa kasih link di description box biar lebih mudah begitu, dari disana ada peraturannya yang berlaku di Eropa bagaimana, biasanya kalau di Indonesia kan banyak peraturan yang mengacu ke Eropa ya jadi setelah itu juga ada fungsi dari bahan-bahan itu apa kemudian ada charge numbernya itu disitu juga tertera begitu, nanti mungkin kapan-kapan kita bicarakan tentang charge number tersendiri begitu, sekarang teman-teman lebih ke fungsi si kelating agent ini kenapa kalau kelating agent ini ada di kosmetika kayak gitu, kalau kosmetika ini yang live on ya kayak krim begitu kadang airnya air yang kita gunakan atau hidrosolnya atau akodesnya yang kita gunakan itu mengandung logam seperti kalsium kemudian magnesium atau zat besi begitu ya itu dia kalau terlalu banyak kadarnya atau ada ada di dalam air kayak gitu bisa mengurangi stabilitas si sediaan atau formula kosmetik yang teman-teman bikin disini fungsinya si kelating agent dia akan membuat ikatan dengan ion-ion logam itu kemudian membuat formulanya jadi lebih stabil kenapa? karena selain mengikat ion-ion itu si kelating agent ini atau kita yang kita pakai nanti ada di sodium EDTA dia akan meningkatkan kerja dari preservatif atau antimikroba atau antibakteri yang kita gunakan di dalam sediaan nanti disini juga akan kita pakai preservatifnya satu macam aja begitu ya biar bisa teman-teman lihat untuk beberapa saat setelah teman-teman bikin nanti ini akan jauh lebih stabil daripada kalau teman-teman tanpa menggunakan kelating agent pemilihan kelating agent sendiri nanti teman-teman boleh mengacu pada jurnal tertentu atau misalnya ada benchmark produk tertentu yang teman-teman mau bikin begitu ya teman-teman boleh menggunakan sodium vitat atau kayak saya ini di sodium EDTA atau tetrasodium EDTA apa bedanya dari tiga ini atau yang lain juga ya itu lebih ke kayak misalnya PH-nya nanti kerjanya sesuai atau enggak dengan sediaannya kayak gitu kemudian juga kelarutannya antara disodium EDTA dengan tetrasodium EDTA ini lebih mudah larut ke air itu si tetrasodium EDTA meskipun si disodium EDTA juga sebenarnya mudah larut kita aduk begitu dia sudah larut ke air tetrasodium EDTA biasanya dipakai di sediaan yang clear yang bening kayak gitu kayak micellar water kayak tadi ya yang saya sebutkan atau kemudian toner kayak gitu itu bisa menggunakan itu tetrasodium EDTA sudah mulai banyak yang menggunakan dan ini memang dia harganya lebih tinggi dibandingkan dengan disodium EDTA jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai disodium EDTA aja ya enggak masalah memang itu sudah cukup ya untuk menstabilkan formula yang teman-teman bikin nah sekarang kita mau bikin skrimnya seperti video yang lalu sama aja gitu ya lebih detail lagi nanti bisa di tulis di description box yuk nah ini dengan pengadukan sebentar dia sudah larut ya jadi mudah sekali larut kemudian kita masukkan klicerinnya ini emulsif airnya kita masukkan ke dalam fase oil keduanya akan kita panaskan sampai 75 derajat celcius ya kurang lebih nanti akan lebih tinggi si airnya daripada oilnya untuk mencegah pemadatan fase oilnya itu nanti bisa teman-teman simak lagi di video ke satu kemudian nanti setelah si montanovnya ini leleh saya akan kembali untuk kita mix pakai stick blender selamat menikmati 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 Ada 6 komposisinya yang kita bikin hari ini. Selain ada air, tapi hari ini kita pakai airnya diganti menjadi hidrosol temulawak. Terus ada minyak. Minyaknya masih sama kayak kemarin. Kita pakai honghoba oil. Kemudian emulsifiernya juga masih pakai emulsifier yang oil in water. Ditambah lagi ada komponen lain. Hari ini ada phenoxyethanol. Ini sebagai preservatifnya atau pengawetnya. Kemudian disodium EDTA sebagai keleting agent. Dan juga ada glicerin yang kita ambil fungsi humectan-nya. Jadi nanti kalau ini dioles ke kulit, akan jauh lebih moist, lebih melembabkan dibandingkan dengan formula kita di video yang pertama. Kalau teman-teman lihat, ini sedikit berbeda konsistensinya. Dibandingkan dengan krim yang kita bikin pertama. Karena disini emulsifiernya diturunkan dari yang kemarin kita pakai 7,5%. Kita pakai disini hanya 6,5%. Aku ingin menunjukkan ke teman-teman, ini tetap bisa jadi krim yang stabil meskipun konsistensinya tidak sepadat sebelumnya. Ini kalau untuk diolesin sama yang kemarin mirip-mirip juga. Untuk dioleskannya tetap mudah. Meresap juga mudah, tapi dia tambah lembab dibandingkan dengan yang kemarin. Karena kita sekarang ada glicerinnya. Sebenarnya untuk melembabkan tidak hanya glicerin ya, teman-teman bisa menggunakan bahan-bahan yang lain juga. Dan di sodium EDTA, selain untuk menstabilkan formula, teman-teman pakai untuk mengikat ion-ion logam yang ada di air. Dia juga untuk meningkatkan kerja pengawet dan antimikroba. Kemudian nanti kalau misalnya teman-teman pakai antioksidan di dalam formula, ini juga antioksidannya akan bekerja lebih baik kalau ada scalating agent. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya ranciditi atau apa ya, kalau bahasa Indonesia mungkin dia berubah aromanya jadi tengi. Karena di sini kan juga ada minyaknya ya, kemudian kalau kita ada kandungan-kandungan ekstrak, ini juga scalating agent fungsinya bisa untuk mencegah atau menunda terjadinya perubahan warna. Jangan lupa juga teman-teman cek bahan-bahan yang akan teman-teman pakai di pedoman teknis bahan kosmetika yang sudah diatur oleh Bepom. Kita bisa lihat di JGIH Bepom di peraturan nomor 23 tahun 2019 dan perubahannya nomor 17 tahun 2022. Jangan lupa sering-sering dibuka, sering dilihat, kalau misalnya preservatif kita pakainya berapa, scalating agent kita pakai berapa, disitu sudah ada panduan-panduannya biar teman-teman tidak melebihi batas dari yang diizinkan oleh Bepom. Jangan lupa subscribe, like, komen, apa aja boleh, masukkan apapun, teman-teman kita welcome banget. Kalau misalnya mau ada yang didiskusikan, boleh banget tulis di kolom komentar. Selain itu juga kalau misalnya ada request, mau bikin apa, bikin sediaan apa, begitu ya, yang kita bisa pelajari bareng-bareng dan masih mudah untuk kita praktekan, nanti bisa ditulis di komentar. Daaah! 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 Daaah!